Pemirsa Anda masih di Berita TV. Asosiasi Pengelola Ciasaran Republik Indonesia dan PT. Ofkos Konesia Korea lakukan kerjasama dalam program bidang kemaritiman Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memajukan perindustrian kemaritiman di Indonesia. Acara ini berlangsung di Hotel Grand Jempaka pada Kamis lalu. Dalam hal ini, PT. Ofkos Konesia Korea akan mensupport dan memaksimalkan potensi hal yang ada di Indonesia khususnya petani dan layan. Dan ini merupakan salah satu program unggulan yang dibuat oleh Asosiasi Pengelola Ciasaran Republik Indonesia selain infrastruktur dan kemanusiaan. Pada acara tersebut, dihadiri oleh Suleiman Rauf selaku Ketua Umum APCRI, Irwanur Lautubual selaku DPP APCRI, serta staff anggota APCRI lainnya. Selain itu, hadir juga Minseo selaku Victor PT. Ofkos Konesia Korea, dan Xin Huang Ho, serta staff anggota PT. Ofkos Konesia lainnya. Suleiman Rauf juga mengatakan, kerjasama pada bidang kemaritiman ini dalam bentuk hal pembiayaan pemberian modal maupun diklat pada petani dan layan untuk kemajuan bidang usaha. Hal tersebut juga, ditambahkan oleh Irwanur Lautubual yang mengatakan kerjasama ini adalah satu bentuk menangani persoalan yang baru dihadapi pemerintah, yaitu di dunia maritim dan pertanian. Khususnya untuk para nelayan itu akan diberikan pelatihan cara menangkap ikan secara modern dan diberikan fasilitas berupa alat perlengkapan pertanian juga secara modern, cara komproduksi dan pemasarannya. Itu APCRI akan mendukung sampai kepada masyarakat demi mencapai tujuan dan kesejahteraan para nelayan di Indonesia. Dan ini akan berlangsung berapa-apa ya Pak? MOU yang berlaku saat ini, mulai ditantangkan saat ini, itu berlaku 5 tahun dan maksimal 10 tahun ke depan. Kita akan bekerjasama dengan PT. Opos Konesia untuk mengawal sampai para petani dan lain itu benar-benar mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi petani dan lain itu sendiri. Saat ini telah menandatangani MOU dengan APCRI dan APCRI juga adalah salah satu lembaga keuangan sebagai devisi pengelola dana CSR dari Dewan Adat Nasional dan Pemerintah. Dengan demikian, saya percaya dengan adanya MOU pada hari ini, dua bendera antara Indonesia dan Korea ini akan berkibar untuk mengatasi persoalan maritim di Indonesia dan bertanian. Rosalia Suciyati, Icu Branski memberitakan dari Jakarta.